Tiga serikat buru di Kalimantan Selatan, yakni KSPSI, FSPMI, dan KSBSI yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buru Banua Provinsi Kalimantan Selatan, menerima ribuan paket sembako dari Polda Kalsel. Bantuannya diserahkan Direktur Intelekam Polda Kalsel, Kompenspol Sentot Adi Darmawan, yang mewakili ke Polda Kalsel saat peringatan Hari Buru Internasional 2023 saat Senin siang kemarin. Acara ini digelar di Sekretariat Serikat Pekerja Suruh Desya Kalimantan Selatan di Jalan Mantul Banjarmasin yang dihadiri Gubernur Kalsel Sabiridor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, Unsur Polda Kalsel, Poresta Banjarmasin, dan Perwakil Aforkom pindah lainnya. Kita juga menghasil 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 menghasilkan khusus, medi, menggelar acara sederhana dengan mengundang beberapa stakeholder di Perwakil Selatan bisa berhadir. Tapi bahwa gerakan ini tidak akan berhenti di sini, karena undang-undang nomor 6 tentang cipta kerja pengesahan dari Perpu nomor 2 tahun 2022 kemarin juga baru-baru disahkan kemungkinan GR nanti teman-teman di pusat akan GR tanggal 10 hingga 15 Mei ini. Polda Kalsel juga mengapresiasi aksi sebagian buru yang memperingati MEID 2023 di Banjarmasin ini dengan syukuran tanpa demonstrasi atau unjuk rasa sehingga kamtip mas di wilayah bisa terjaga. Sementara pemerintah Provinsi Kalsel juga mengajak para buru untuk terus menjalin hubungan yang harbodis dengan pemerintah maupun pegusaha untuk membangun Kalsel ke arah yang lebih baik serta menjaga kondisivitas di Banuah.